PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dah dapat idea. Mesti pergi ke bazar ni. Nak ikut, nak ikutlah. Nak ikut boleh. Tapi kena buat kerja. Setahu opah, di pekan kita pun ada bazar jualan barangan Malaysia. Boleh pergi esok. Rus nak tengok barang-barangan buatan Malaysia. Selama ni tak kisah pun pasal barangan Malaysia. Selama ni tak nampak. Rupa-rupanya dah banyak barangan keluaran negara kita. Jadi? Jadi, kita kena tanamkan semangat dalam jiwa rakyat. Agar menghargai, kenali dan beli barangan buatan negara sendiri. Dulukan barangan buatan sendiri. Satu tanggungjawab yang besar. Tapi macam mana kau nak buat? Rus ada tugas sekolah nak kena buat. Buku skrek. Tajuk negara ku gemilang. Rus nak cerita pasal barang-barang keluaran Malaysia. Sambil lihat-lihat, sambil beli-belah. Betul-betul. Jadi, kerja kita orang apa? Tolong akak takat gambar. Boleh? Hmm, mestilah boleh. Dan, mesti dengar cakap akak. Baik, bos. Ipin, 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 cepat. Tinggalkan. 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 Proyo, tinggalkan. 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 Oh. Ish, bergaya adik akak. Mestilah. Tak keputkan nak datang. Ros, kalau jumpa minyak gamat ni, tolong belikan. Beli banyak-banyak. Ini opah beli di Langkawi dulu. Bagus minyaknya. Buatan tempatan tau. Baik, opah. Nampak, bye! Opa, dalam, dan juga! Bye! Bye-bye! Bye! Orang dah tak baca surat khabar. Orang baca kat sini je. Hele, suka tiatok lah. Baca kat sini, lagi puas. Banyak berita terpampang dengan gambar sekali. Kat situ, kau kena tercari-cari. Bagilah sokongan. Ini kan barangan keluaran kita. Betul! Saya pun utamakan barangan tempatan. Macam ini kopi? Keluaran tempatan juga. Sangat kau! Kopi aku ni pun keluaran tempatan. Dari serengganu. Kita sama-sama bangga guna barangan tempatan. Bukan macam dia tu. Tengok sini. Seluaran ni dari kain penyuk pahang. Kualiti tinggi dan eksklusif lagi tau. Kita tak main lah murah-murah. Cantik. Mestilah. Dari mana? Dari itu lah, jualan barangan Malaysia Bazar. Wah! Banyak cantik ini perabot. Ini buatan tempatan kah? Yalo, coho mali. Saya pun mahu beli. Tok Dalang, hari sama-sama bikin. Mari! Kita sokong beli barangan buatan tempatan. Mereka tak bersama-sama. Mari! 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 Ia orang berniaga guna terap. Pertama kali tengok. Sana ke sana? Jualan Barangan Malaysia Anjuran KPDN HEP Amboi, seronoknya Bing, itu Mimik dengan sesantilah Jom, cepat Bing, cepat Bing Oi, nanti Banyaknya gelang Asik Gelang ini cantik Saya suka, saya suka Iya, saya juga suka gelang persahabatan Kita beli sama Anju Hai, boleh pergi lagi Anju Eh, Upin, Upin Hai, orang lelaki mana tak pakai gelang? Tau, saja ju Itu suara main Ya, mari pergi sana Mari, mari, mari Dua singgit, dua singgit, dua singgit, dua singgit Mari, mari Kau ni, adik di dekat mana-mana Hei, dapat peluang Kita meniaga dah Apa ni? Teropok rumpai laut Nah, rasalah Garenti sedap Ini Isham Abang aku Panggil je Abang Is Hai Hai Kau ada apa? Tak pernah tahu pun Ada Dia jarang balik Sebab belajar kat universiti Hei, Is Kau pun menangka kat sini? Haa, jual keropok ni Jual kat universiti Laku keras Wah Kiranya Is ni pun Usahawan yang mengeluarkan produk tempatan lah ya Bukan setakat mengeluarkan Tapi mempromosikan dan memasyukkan Produk tempatan ke mata dunia Hei, perasaan Ingat senang ke nak tebus pasaran dunia? Haa? Setakat keropok Barang manik Bakurutan Hei, mana ada kelas? Hei, jangan pandang barang Malaysia sebelah mata Barang-barang ni semua Di ekspor keluar negara Kau je yang tak tahu Haa, macam keropok rumpai laut ni Di ekspor ke Korea dan Jepun tau Hei, iya betul Mestilah betul Haa, cubalah makan Haa, pakurutan ni Dijual atas talian Sampai RM200 satu Haa? Pembelinya Dari Paliw Sampai Kanada Kasut manik ni Disukai oleh orang Jepun Australia Hingga Eropah Harganya Boleh sampai RM1000 sepasang tau Wah RM1000 tu Ada berapa kosong? Entah Aku tahu Di belah ada satu kosong Pelbagai lagi barangan Malaysia Bukan setakat dikang mungkuang dan minyak sawit je Tak apa-apa pun Aku tak beli barangan Malaysia Tak menarik Eh, jam dengan sleeper ni kan buatan Malaysia Haa? 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 Mana ada? Haa? 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 Condem 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 Haa? Parang buatan Malaysia Dah tembusi pasaran dunia Kita je tak tahu Haa? 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 Kawan-kawan Tengok tu Waa? Haa? Haa? Mali-mali-mali-mali Tunggu-mali Teknologi AR pun ada Jom kita ke sana Haa? Maenek Haa? 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 Meenek, itu ada Mama kamu Ya lo, mari pergi Mama Dah Aku tak boleh ikut, kena tolong Abang Takut main, jumpa nanti Korang pun kena tolong Kak Tahu, kena tolong ambil gambar Macam mana Kak kenal Abang Izzam eh Kak ada jumpa sekali dulu, masa dia balik kampung Dah, jump Uping, kita cuba Produk Malaysia ada macam-macam Dari barang elektronik hingga ke barang dapur Pengguna yang bijak, pembelanja mesti pentingkan kualiti Jadi pilihan yang bijak, mestilah Produk je nama Malaysia, kerana barang baik barang kita Macam mana nak tahu produk tu barang yang buatan Malaysia? Senang je, nak tahu produk buatan Malaysia? Tengok je simbol ni Kalau ada, itulah barangan keluaran Malaysia yang itiraf Niagaan kami bangunkan pengguna kami lindungi Bagi memastikan produk Malaysia berdaya majun Berdaya saing dan berdaya mampan Barang baik, barang kita Betul-betul Betul-betul Hai adik Kusuk dengan ucapan Tandiah Adik faham ke? Faham Cuba cerita, apa yang adik faham? Dia suruh kita beli barang buatan Malaysia Betul, pandai Sekarang, abang nak tanya satu soalan Kalau jawab dengan betul Adik akan menang, bauca bernilai Satu ribu ringgit Semua beli-beli, tanyalah Kenapa kita mesti beli barang buatan Malaysia? Sebab barang baik barang kita Tahniah Adik telah menang bauca satu ribu ringgit Terima kasih Wah, adik-adik akak kaya lah Akak boleh tumpang membeli Sekarang nak beli apa? Akak ni sabarlah Kita jalan-jalan tengok dulu Banyak betul barang Yelah Tengok tu Jangan makak Apa? Yelah Baik-baik Opah, penatnya. Tak larat. Amboi, borong sakan. Kita orang menang beca tadi. Ha? Menang beca? Menang baucerlah. Seribu ringgit. Ha? Ui, banyaknya duit. Habis kau belanja, mestilah seronok beli belah. Sambil tu, siap kerja sekolah. Ni urut kaki elektronik. Opah cuba ya. Sedapnya. Ini buatan Malaysia? Mestilah. Hebat, kan Opah? Kita selalu ingat barang baik dari luar negara. Padahal, barang kita pun setaraf atau lebih baik lagi. Betul, betul, betul. Macam Opin dengan Ipin, kitorang buatan tempatan sebab lahir di Malaysia. Bagi kitorang budak baik. Ha? Ha? Semarang ni. Bin, daddy bin selamanya. Betul, betul, betul. Beratur dalam barisan Ingat, dalam perpustakaan Kita mesti Seriap Pandai Dah sempai Cipin baca buku apa tu? Buku ni cikgu Angsa bertelur emas Cikgu, ceritakanlah Boleh Pada suatu hari Seorang petani miskin dan berpakaian comot Terjumpa seekor angsa putih dalam semak Angsa putih sangat kurus dan kotor Dia cuba menjualnya pada seorang saudaga Cina Tapi saudaga tersebut enggan membeli Kerana dia tidak tahu bagaimana untuk menjaga angsa Petani kesian akan angsa yang tidak bertuan itu Lalu dia menjaga sendiri angsa tersebut Angsa itu dijaga dengan baik Semakin lama, angsa itu semakin gemuk Bulunya semakin cantik, lebat dan putih Suatu hari Petani itu datang untuk memberi makan kepada angsa Alangkah terkejutnya dia Bila lihat angsa tersebut bertelur Keluar Teluk emas Teluk emas? Kalau betul ada Aku boleh jual Kaya aku Mestilah Tak Mana kau tahu? Mungkin ada? Hai ya, ini cerita dongeng ma Iya, telur emas enggak ada di dunia nyata Iya ke? Dah, pergi rehat Cikgu, terus kelah cerita Cepatlah cikgu Esok sambung Halo Kau baca, apa apa? Sama baca Lepas itu apa jadi? Dua tiga tumpang lalu Saya baca dulu Kejalan cikgu Ini baca Ini baca Ini baca Kau baca Tumpang, tumpang, tumpang Tumpang, tumpang Tumpang, tumpang Tumpang, tumpang Apa tu jadinya? Apa yang berikan? Bila Kau berbesar Buka Buku ini aku yang pinjam Mestilah aku yang baca dulu Buku ini aku yang pinjam Buku ini aku yang pinjam Bilaangi Eh, oper-piter! Woi! Jalan itu pandang depan. Buku apa yang korang baca? Leka sangat sampai tak tengok jalan. 覆 parecer onok baca buku ini. Angsa bertelur emas? Ha ah! Mana ada telur emas? Telur emas Apa tengok-tengok? Abang Saleh, ini telur emas dari angsa ke? Angsa ni siapa punya? Eh, seorang ni Apa yang seorang ni? Ha? Ya, telur ni dari angsa milik Atok Tuan Alang, ada cakap betulkah? Atok tak pernah pun cakap ada angsa bertelur emas Mana boleh cakap? Nanti orang curi Ha, kalau korang nak tengok angsa tu Datang rumah Atok petang nanti Baik, Bos Saya mau ikut tengok juga Ha, Saleh pun? Kau berdua, tak payah Bye, Atok, jumpa nanti Da-da Jemipin, cepat Nak ke mana tu? Rumah Atok Tengok angsa bertelur emas Oh Apa? Atok 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 Ada Mari ikut Atok Yeay Yeay Wah Ada tiga ikut Ini semua angsa bertelur emas ke? Tak nampak pun pun emas Ada telur putih je dua biji Betul-betul-betul Hmm Dalam keadaan sekarang asyik hujan je Angsa-angsa ni takkan bertelur emas Ha, kenapa? Sebab Hanya angsa yang bulunya Seperti salju je Bagi bertelur emas Tengok angsa ni Bulunya semua kotor Sebab suka main lepuh Jadi Macam mana nak bertelur emas? Seperti telur je lah Yang Atok dapat Oh Apalah nasib Atok bersihkan langsang situ Hari-hari Atok bersihkan Sampai dah tak layan Atok kan dah tua Upin di itin Boleh tolong Betul-betul-betul Ha, bagus-bagus Itu yang Atok nak dengar Ini bro Kat sini pak air Ni besen untuk bandingkan langsang Buat bersih-bersih tau JINGEJIN GING 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 Kau pergi tangkap Nak mandi kan? Eh, kau lah pergi Kau kan abang? Macam mana? Angsa-angsa ini garang Korang buat apa? Tongkoy, tepat masa korang datang Marangsu Angi 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!